Ayo bro baru ngangkat nih Roland TD1 Cafe masih baru banget eh bukan baru banget barangnya baru banget nyangkat yuk kita bawa ke dalam Roland TD1 Cafe oke gua baru banget ngangkat dari orang yang udah bosen katanya pakai drum elektrik dia pengen jadi keyboardis nah gua ngangkat ini murah banget dikasih 2 juta doang sama dia harganya cuman ya memang banyak minusnya stand-standnya udah mulai pada kendor goyang baut-bautnya pada hilang terus kondisi juga kotor sama konektor-konektornya juga pada berantakan gitu nah nanti kita bakal bersihin kita bakal beresin biar jadi kayak baru lagi nah ini kondisi sebelumnya ya kotor-kotornya kotor di tom simbol-simbolnya disinar juga kan kotor ini stand-standnya ini kondisi sebelumnya buat kalian semua kita bisa bisa sekarang tinggal pembersihan kita pakai alat-alat yang sederhana aja yang biasa dipakai adalah pada spons sama kuas nah tapi yang paling penting ini pakai gue pakai mister muscle clear sebenarnya diperuntungannya buat alat elektronik ya Cuma dipakai kesini nih bisa lebih bersih dan aman karena apa karena ini berbentuk gusak jadi gak berbentuk cairan jadi aman buat modul aman buat sensor-sensor yang ada di dalam elektrik ya kita mulai bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Restorasi Drum bekas Bisa jadi lebih berkelas Gue tambahin beberapa stand Disini ada stand hi hat Ada stand crash disana Terus ada juga stand Buat floor tom nya Sama buat crash yang dua Kenapa gue tambahin beberapa stand Disini karena Memang salah satu kelemahannya Roland ini adalah ditampilan Tampilannya itu Kurang keker Kurang gagah dengan reg drum nya Makanya gue tambahin beberapa Stand itu supaya Kelihatan lebih padat Supaya keliatan lebih Gagah gitu ya Disini nih Kita pakai stand hi hat Stand hi hat nya remote nya kita Non aktifin disini Kita hilangin Apa namanya Si rantai nya Lalu kita langsung taro aja nih Si kick nya ada disini Di atasnya Langsung Jadi tetep berfungsi seperti drama elektrik Biasa Lalu ada stand crash Lalu disini gue tambahin Satu Simbal Buat crash dua Simbal tambahan Dengan stand nya langsung Dengan stand nya langsung Nah tom nya Tom 3 Ini gue pakai Tom holder nya pearl Gue pakai tom holder nya pearl Gue pakai disini Pakai clamp Supaya nyambung langsung ke Si stand nya Nah ini tom 1 Tom 2 nya Gue gak pakai Bar yang pendek ya Bar yang pendek Jadi ini sebenarnya bisa dibuang Bisa di take out Jadi gue hanya pakai bar yang panjang Untuk tom 1 dan tom 2 Nah untuk yang right nya Gue masih pakai bawaan Ini stand nya masih bawaan dari Roland Seperti ini Nah itu dia tadi Tips dari gue Untuk teman teman semua Ngubah drama khas Bisa jadi lebih berkelas tampilannya Seperti ini ya Sekian video untuk tips kali ini Untuk tips lainnya Silahkan dilihat di video Di channel Dramaniacs Thank you teman teman yang udah nonton Terima kasih banyak Atau support nya Bye bye